Pemirsa rekapitulasi surat suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota di kota Sungai Penuh Jambi berlangsung ricuh. Sejumlah orang merangsak masuk ke TPS dan merusak surat suara serta membakar kotak suara. Kericuhan terjadi di lima TPS saat proses rekapitulasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh Jambi. Sejumlah masa dari salah satu paslon wali kota dan wakil wali kota protes dan menerobos ke dalam tempat pemukutan suara di Desa Koto Limau Manis dan Desa Koto 2 Sungai Liu. Mereka juga berusaha merebut dan merusak kotak suara hingga surat suara rusak berserakan di latai ruangan. Kita diantisipasi, kita turunkan anggota riba. Masing-masing TPS sudah kita amankan dan sekarang kita lagi ada di TPS juga di Koto 2. Kita mengamankan penyituan suara di TPS 02 ini. Kita untuk mengamankan daripada kelihatan KBPS. Untuk saat ini situasi secara keseluruhan sudah aman dan TPS sudah banyak beberapa, hampir seluruhan sudah bergeser ke BPK. Di situ nanti akan kita berkuat pengamanan di masing-masing BPK yang ada di kota Sungai Penuh. Untuk pelaku-pelaku yang akan menurut saat tadi, kita sudah dibakai semua dengan melakukan pengejaran dan penanggapan nantinya dalam proses selanjutnya. Kericuhan juga terjadi di TPS 02 Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh Jambi. Orang tak dikenal membakar kotak suara. Akibat kejadian ini, rekapitulasi surat suara terpaksa dihentikan dan dipindahkan ke kantor kecamatan. Pasca kejadian pembakaran dan pengrusakan kotak suara dan TPS di Kota Sungai Penuh, kepolisian daerah Jambi langsung bergerak untuk mendalami insiden yang terjadi di 5 TPS. Terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Khususnya 5 TPS di Kota Sungai Penuh. Ini terjadi pengurusakan di 5 TPS tersebut. Dan tentunya kami dari aparat kepolisian telah menyelidiki kasus tersebut. Dari 5 TPS yang dirusak tersebut, terdapat keterlibatan 10 masyarakat. Dari Kota Sungai Penuh, Jambi, Arizal Antoni, TV One, menggabarkan.